Terima kasih Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ekonomi Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga Dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, dan hukum Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja Manusia merupakan makhluk sosial dan ekonomi Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah Kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas Sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain adalah Pertama, faktor ekonomi Kedua, faktor lingkungan sosial budaya Ketiga, faktor fisik Keempat, faktor pendidikan Dan kelima, faktor moral Kemudian saya akan menjelaskan apa itu pengertian kesejahteraan Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan keadaan yang baik Kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda Sejahtera memiliki arti khusus, resmi, atau teknikal Seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan kejangkauan pelayanan Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera Di Amerika Serikat, sejahtera menunjukkan keuang yang dibayarkan oleh pemerintah Kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial Tetapi tidak dapat bekerja Atau keadaannya pendapat yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan Dan juga memiliki kondisi khusus Seperti bukti sedang mencari pekerjaan Atau kondisi lain seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak Yang mencegah untuk dapat bekerja Di beberapa kasus, penerima dana bahkan diharuskan bekerja Dan dikenal sebagai work fair Jadi, kesejahteraan ekonomi adalah Sebuah cabang ekonom yang menunjukkan teknik mikroekonomi Untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat atau seluruh ekonomi Sebuah metodologi khas dimulai dengan membawa Atau mengasumsikan fungsi kesejahteraan sosial Yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan peringkat Alokasi sumber daya ekonom dalam hal kesejahteraan sosial Fungsi-fungsi semacam itu Biasanya diliputi pengukuran efisiensi dan ekuitas ekonomi Meskipun upaya paling terkini Untuk mengkuantifikasi kesejahteraan ekonomi Meliputi serangkaian ukuran Termasuk kebebasan ekonomi Seperti dalam pendekatan kapabilitas Bidang ekonomi kesejahteraan Tersebut dikaitkan dengan dua teorema fundamental Ada pun tujuan dan ruang lingkup Dari ekonomi Dari kesejahteraan ekonomi Pekerjaan ekonomi kesejahteraan adalah Kajian sistematis Atas rekomendasi kebijakan normatif Di bidang ekonomi Ekonomi kesejahteraan terapan adalah Upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya Berkenan dengan kebijakan pemerintah Dan ekonomi kesejahteraan teoritis Adalah upaya untuk belajar Bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah Seutah sejarah abad ke-20 Selama ke-20 Ekonomi kesejahteraan muncul dari teori ekonomi neoklasik Sebagai bidang studi khusus Hanya menghilangkan secara aneh Dari arus utama ekonomi Pada akhir abad ini Seperti yang diamati oleh Sir Anthony Atkinson Pada tahun 2001 Setelah pertengahan abad Ekonomi kesejahteraan Diajarkan secara luas Sekarang ini Jauh lebih jarang diajarkan Dan sementara beberapa penelitian berlanjut Sebagian besar diabaikan Dalam kata-kata Akinson Keanehan adalah Bahwa terlepas dari Pravalensi Pernyataan kesejahteraan dalam ekonomi modern Tidak lagi mengarahkan pada analisis kristis Buku ini akan mencoba melacak Dan mungkin menjelaskan Kenaikan itu dan pembubaran Sekarang para ekonom di abad-abad sebelumnya Seperti para ekonom di abad ke-21 Tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan Adam Smith dapat mengadvokasi perdagangan bebas Dan license fire Dengan alasan bahwa Hal itu akan meningkatkan pendapatan negara Ricardo dapat menentang undang-undang jagung Karena undang-undang tersebut Akan menaikkan harga jagung Dan mengalihkan pendapatan kepada tuan tanah Namun Kemunculan ekonomi neoklasik Terutama dalam karya marsyal Memungkinkan fokus yang lebih sempit Dan jawaban yang lebih tepat Tidak diragukan lagi Pajak cukai apapun akan menghambat produksi Tetapi Tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pajak Sementara Seberapa besar pajak tertentu Akan menghambat produksi Dan mungkinkah beberapa pajak kurang membebani Dengan cara ini Daripada yang lain Peralatan elastis penawaran dan permintaan Surplus konsumen dan produsen Menunjukkan cara Untuk menjawab pertanyaan Pada tingkat detail itu Pertanyaan yang tidak dapat dijawab Oleh ilmu ekonomi klasik Ini adalah peluang yang muncul Bagi para ekonom Dengan pematangan ekonomi neoklasik Dalam karya marsyal dan pigow Dalam wellfire Tahun 1912 Dan economic of wellfire Tahun 1920 Asipigow mempresentasikan Sebuah akun Yang sangat koheren Tentang hubungan Aktivitas ekonomi Dengan kesejahteraan Seperti yang dia pahami Sebuah akun Yang mempengaruhi Baik konstruksi Statistik ekonomi Yang tetap standar Dan generalisasi penelitian Oleh ekonomi Kita lihat di Indonesia Apakah Kesejahteraan sosial Kesejahteraan ekonomi di Indonesia itu Benar-benar terpenuhi Atau tidak Menurut saya Kesejahteraan ekonomi Yang terjadi di Indonesia ini Belum Belum terlalu Mensejahterakan Masyarakatnya Berikut saya akan Membacakan Contoh-contoh Ketimpangan Masalah ekonomi Yang terjadi Di Indonesia Mengenai ketimpangan ekonomi Di Indonesia Dapat dicontohkan Pada persoalan pangan Yang terus menghantui Indonesia Mengenai kesejahteraan ekonomi Tentulah akan sangat jauh Diharapkan Bila tidak ada kerjasama Yang baik Antara masyarakat Dan pemerintah Akan tetapi Terdapat Permasalahan Yang sangat serius Bila dalam hal krisis Pangan pemerintah Masih perlu Untuk melakukan impor Karena kondisi Perekonomian masyarakat Yang semakin sulit Salah satu contohnya Indonesia akan Mengimpor benih Dari Cina Dan hal ini Dapat berakibat matinya Para penangkar benih Dalam negeri Yang pada gilirannya Akan menciptakan Ketergantungan impor benih Dari Cina Rakyat juga Menyaksikan Bagaimana pemerintah Tidak mampu Membatasi jalan-jalan Yang berlubang Di berbagai daerah Biaya angkutan Yang mahal Banjir Di berbagai tempat Termasuk juga Di Jakarta Bahan pokok Yang harganya Terus meningkat PLN Yang sering padam Bahkan juga Di daerah tempat Sumber energi Migas Dan batubara Seperti Kaltim Dan Riau Gas dan batubara Dijual dengan Harga murah Selanjutnya Dalam masalah Infrastruktur Irigasi di Indonesia Banyak yang rusak Dan belum ada Perbaikan serius Demikian juga Tidak ada Pembangunan Irigasi baru Serta pencapaian Suas Sembada Yang dinilai Akan terhambat Jika benih Masih menjadi Soal Dan masalah Tersebut Akan semakin Menambah Ketimpangan ekonomi Di Indonesia Ketimpangan ekonomi Menjadi penyebab Utama Disintir Tregasi Bangsa Karena itu Pemberdayaan ekonomi Rakyat Harus digalakkan Oleh para Pembuka masyarakat Dan kerjasama Yang baik Dengan pemerintah Kondisi di atas Biasa Merintangi Upaya pemerintah Yang menyusun Target Cukup berani Dalam Memberantas Kemiskinan Dan menciptakan Kesejahteraan Rakyat Dalam Rencana pembangunan Dan jangka menengah Tahun 2004 Sampai tahun 2009 Ditargetkan Pengurangan Angka kemiskinan Dari 18,2% Tahun 2002 Menjadi 8,2% Dan tahun 2009 Menjadi Turun Menjadi 8,1% Dengan Kenaikan Harga Pangan Dan BBM Orang miskin Berpotensi Meningkat Sebesar 15% Dan tambahan 19,1 jiwa Maaf Dan tambahan Sekitar 19,1 juta jiwa Lebih Sehingga total Orang miskin Mencapai 56,6 juta jiwa Pada tahun ini Sementara Tambahan Pengangguran Terbuka Baru bisa Mencapai 18,61 jiwa Sehingga Total Pengangguran Terbuka Menjadi 29,94 juta jiwa Jadi Menurut saya Indonesia Masih Jauh Dari Kesejahteraan Ekonomi Jadi Kesimpulannya Kesejahteraan Ekonomi Ini Suatu Negara Dapat Dikatakan Sejahtera Jika Semua Masyarakat Menjalani Hidupan Sosial Yang Makmur Dan Terjadinya Ketimpangan Ketimpangan Ekonomi Di negara Tersebut Sangat Sedikit Oke Baik Sekian Dari Video Saya Kali ini Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Dan Saya Minta Kritik Dan Saran Dari Teman Teman Semua Sekian Dan Terima Kasih Terima